Al-Fu'ad Hadi Pikiran Telinga ini bisa kita istirahatkan Karena yang membuat kita letih ini telinga Mendengar cakap orang Kalau kita kaya Kata orang kita Korupsi Kalau kita miskin Kata orang kita Kena laknat Hidup kita ini Wah itu orang itu Orang terlaknat itu Kalau kita sukses Orang hasad Cakapnya macam-macam Jadi telinga ini membuat letih Makanya banyak orang gak mau dengar ngomong orang Kok gak mau acara Walima acara nikah Gak usah sakit telinga Saya dengar omongan orang Yang membuat letih pertama di telinga Yang kedua Mata Mata ini juga membuat letih Hindari Mata Anda Untuk tidak melihat Layar monitor Jaga jarak mata Anda Karena mata membuat letih Nengok orang mobil baru Letih Yang paling menyakitkan itu Rupanya mobil orang itu pun Bukan pula mobil dia Macam saya selama empat hari Bersama tim kuas talimantan Orang yang nonton Hai guys itu Kalau mata hatinya gak bersihkan Sakit itu Setiap nengok Aduh Rupanya mobil itu Bukan pula punya Ustaz Jadi matanya buat letih Khususnya ibu-ibu Letih Pergi undangan Nengok gelang Orang letih Nengok rumah Orang letih Yang kedua Yang membuat letih hidup ini Letih Lelah Capek Yang membuat letih itu Adalah Pikiran Jadi semakin canggih dunia ini Semakin banyak obat Semakin banyak rumah sakit Semakin banyak profesor dokter Doktor dokter S1 S2 S3 Tapi tak bisa menyelamatkan manusia Dari keletihan Jadi apa yang terjadi di kota-kota besar Kota metropolitan sekarang Muncullah namanya Rumah spiritual Rumah yang membuat Orang bisa menghilangkan letih Di kantor letih Mendengar omongan atas Kamu sudah dikasih Gaji sudah dibawa liburan Ke Amerika Kenapa Kualitas kerja tidak juga meningkat Letih Menengok kawan-kawan di kantor Letih Pikiran lagi lebih letih Letih Lelah Capek Jadi akhirnya Muncullah Orang-orang yang berpikir Bagaimana saya Caranya supaya manusia ini tak letih Maka jangan banyak mendengar Matikan handphone Masuk ke dalam rumah yang kosong Jangan dengarkan Rumah spiritual Bila anda masuk ke rumah ini Anda akan tenang Jangan dengarkan omongan orang Jangan lihat orang Pejamkan mata Mengistirahatkan telinga Jangan dengar Mengistirahatkan mata Matikan lampu Yang satu ini tak bisa Bagaimana cara Mengistirahatkan pikiran Kalau bahasa Banjarnya How you can stop your mind Bagaimana anda Menghentikan pikiran Maka ada yang ngatakan Mari kosongkan pikiran Mari kosongkan pikiran Terubayan Jadi sebenarnya manusia Tidak bisa mengosongkan pikiran Siapa yang bisa mengosongkan pikiran Gak ada Terus kata dia Cara mengosongkan pikiran Yang gimana Pak terapis Dengarkan suara Gemerici air Dengarkan suara Kicauan buruk Jadi sebenarnya Bukan mengosongkan pikiran Mengalihkan pikiran Jadi kalimat dia Sebutuhnya salah Pikiran kita ini lelah Kata dia Karena memikirkan Target-target ke depan Jadi kalau gitu Gimana Terapis Maka pikirkan air Langsung otaknya mikir Air terjun Niagara Air terjun Ini Air ini Terbayang juga Air Belum dibayar Akhirnya otak itu sebenarnya Tidak bisa Tidak bisa otak itu istirahat Dengarkan Dengarkan Kicauan burung Akhirnya terbayang Kebun binatang Akhirnya terbayang Burung Rajawah itu Amal-amal Burung dia pula Terbayang itu Jadi sebenarnya manusia itu Tidak bisa mengosongkan pikiran Hanya mengalihkan pikiran Disitulah datang Islam Wah Ini Kita kalau tidak bicara yang tidak Islam Ya ngerti ke mana kualitas Islam Makanya ayat rokaat pertama tadi Sesungguhnya penciptaan langit Penciptaan bumi Perputaran siang dan malam Itu semua adalah ayat-ayat Bagi orang yang berpikir Jadi dalam Islam tidak ada itu mengosongkan pikiran Yang ada Mengalihkan pikiran Dan memberi pikiran itu pekerjaan baru Sehingga dia tidak memikirkan pekerjaan lama Kalau kita sudah selesai Fa'idha fara'ata Fansok Sudah selesai ini kerja kita Rapat Tanggit kita bulan ini begini, begini, begini Sudah selesai? Selesai Jangan lagi terbawa ke rumah Terbawa ke Akhirnya emosi tak selesai Yang paling merana Jadi korban Yang paling lemah di rumah itu Siapa yang paling lemah di rumah itu? Istri Istri itu lah yang bapak belur Mau ngamuk ke atasan gak sanggup Lupanya sama istri pun takut juga Sama anak Anak itu lah yang bapak belur Mau ngamuk sama anak Muntah berani, kenapa? Anak nih kesayangan istri Kalau dia diculik Bosnya namuk Ke siapa? Ke pembantu Pembantu itu lah yang bapak belur Oke, kasihan sekali pembantu Kena setrika Kenapa? Tuan rumah yang stres Kena tempeling Kena siap hari Pair panas Ngamuk ke atasan gak sanggup Ngamuk ke polisi Kena tilang di jalan Gak sanggup Ngamuk ke istri gak sanggup Ngamuk ke anak pun Ada bos Tetang Itulah yang habis bapak belur Dan pada akhirnya Ketika dia tak sanggup Ngamuk ke pembantunya Mau dia ngamuk pembantu Pembantu lebih tegak Mengamuk ke diri sendiri Itulah orang pakai narkoba Orang pakai narkoba itu Dia sedang mengamuk ke dirinya sendiri Pakai pil anjing gila Pakai ganja Pakai sal Pakai Kasih pikiran kita ini beban Dia akan memikirkan Artis si Anu kemarin Yang udah cerai itu Nikah lagi atau belum Artis si Anu kemarin Yang homo itu udah sembuh atau belum Dia akan memikirkan Dan itu pikiran sia-sia semua Imam Syafi'i cerdas Dipikirkannya Al-Quran Dipikirkannya Hadis Lahirlah Kitab Ar-Risala Kitab itu Kitab paling tua Usul Fiki Buah dari apa? Pikiran Imam Syafi'i cerdas Dipikirkannya tentang Wutu, tentang sholat, tentang shakat, tentang puasa Muridnya cerdas juga But